Jelas teruji, Rotang Jitmuangnon, petarung tangguh Muay Thai. Rotang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Iron Man, adalah seorang petarung Muay Thai yang fenomenal. Dengan gaya bertarung agresif dan daya tahan yang luar biasa, ia telah mencatatkan sejarah sebagai salah satu petarung terbaik di abad ke-21. Rotang lahir di sebuah desa di bagian selatan Thailand. Sejak kecil, ia sudah mulai tegang dalam turnamen Muay Thai untuk membantu menyokong keluarganya yang bekerja di kebun karet. Julukannya sebagai Iron Man, didapat berkat gaya bertarungnya yang agresif dan ketangguhannya yang luar biasa. Pada usia 14 tahun, ia meninggalkan desanya dan pergi ke Bangkok untuk bergabung dengan gim Jitmonon, salah satu gim terkemuka di negara itu. Di Jitmonon Gim, Rotang menjalani latihan intensif selama 6 jam sehari. Ia juga sering melakukan sparring dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Setelah 3 tahun berjuang keras, Rotang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk tampil di arena-arena paling bergengsi di Thailand. Pada awal tahun 2016, ia mengikuti Grand Prix kecil untuk merebut gelar juara di Ajang Max Stadium. Di babak semifinal, ia berhadapan dengan petarung berpengalaman bernama Batman. Pertarungan ini menjadi momen penting dalam pertarungan. Rotang berhasil mengalahkan Batman dengan pukulan dan serangan yang berani. Ia memenangkan pertandingan tersebut dengan gaya yang mengesankan. Setelah itu, ia terus meraih kemenangan demi kemenangan, dan beberapa di antaranya datang dari pertandingan-pertandingan yang sulit dan berprestise tinggi. Pada usia 18 tahun, ia berhasil merebut trofi pertamanya dengan kemenangan di Ajang Omni Arena Crown. Prestasi Rotang tidak hanya terbatas di Thailand. Pada tahun 2018, ia menerima tantangan dari bintang kickboxing Jepang, Tenshin Nasukawa, untuk merebut gelar juara di Ajang Rise Promotion. Meskipun Rotang berjuang keras, namun keputusan juri akhirnya mengantarkan kemenangan bagi Tenshin. Namun kekalahan ini tidak meruntuhkan reputasi Rotang, malah membuatnya semakin terkenal di mata dunia. Pada akhir tahun 2019, Rotang berhasil meraih kesuksesan besar dengan merebut gelar juara dunia di kelas berat One Flewake Muay Thai. Ia menghadapi Jonathan Hagerty dalam pertarungan yang sangat menegangkan. Dengan ketahanan dan ketangguhannya yang luar biasa, Rotang berhasil memenangkan pertarungan ini dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu petarung terbaik dunia. Setelah meraih gelar juara dunia, Rotang terus berjaya dan menghadapi berbagai petarung berbakat dari seluruh dunia. Ia mempertahankan gelarnya dengan gaya bertarung yang agresif dan menawan penonton. Ia juga tidak lupa untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan amal dan membantu warga desanya. Tidak puas hanya berkarir di dunia Muay Thai, Rotang juga mencoba peruntungannya di kickboxing dan seni bela diri campuran, MMA. Ia berhasil menunjukkan adaptasi yang luar biasa dengan menggunakan sarung tinju berukuran 4 oz dan tampil di ajang kickboxing dengan sukses. Meskipun pernah mengalami kekalahan dalam beberapa pertarungan, hal tersebut tidak mengurangi popularitas dan reputasi Rotang sebagai petarung hebat. Kesimpulannya, Rotang, sang Ironman Muay Thai, adalah petarung fenomenal yang telah mencatatkan sejarah di dunia tarung tinju Thailand dan dunia. Dengan gaya bertarung yang agresif dan ketangguhannya yang luar biasa, ia telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu petarung terbaik di abad ke-21. Perjalanan yang penuh dengan kemenangan, tantangan, dan prestasi luar biasa menjadi inspirasi bagi para petarung dan penggemar olahraga bela diri di seluruh dunia. Rotang adalah bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah dapat membawa seseorang meraih puncak kesuksesan. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, Boxing dan Kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.